Intro Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan Kali ini kita akan bikin cake yang simple banget Cuma pake mug atau wadah apapun yang tahan panas dan juga sendok Jadi hari ini kita akan bikin yang namanya microwave cake Tentunya rasa Ovomaltine dan ini tuh bahannya cuma segini doang Dan kalian juga pasti gak akan nyangka ini tuh sesimpel ini Tapi ini enak banget ya Yuk langsung aja ini bahan-bahannya Nah jadi ini bahan-bahannya Pertama kita punya gula Disini aku pake gula palem Cuma kalo kalian pake gula biasa, gak apa-apa Ini ada all purpose flour atau kita kenal juga protein sedang Lalu ini ada Ovomaltine sebagai penambah rasa yang enak banget Terus ini ada minyak, goreng, cocoa powder atau coklat bubuk dan juga telur Ini takarannya juga tricky Ya sebenernya kalo kalian beda-beda dikit tuh untuk adonan ini gak masalah Cuma ini aku share Kalo biasa ada resep-resep, baik resep di Indonesia atau internasional Yang menggunakan tablespoon atau sendok makan tuh Biasanya paling akurat tuh yang pake modelannya kayak gini Jadi ketika kita ambil tuh kita ratakan Sendok makan kamu sama sendok makan ku tuh sama Nah cuman disini ini aku mau pake sendok makan biasa aja Jadi yang penting nanti kalian liat ya segimana Segimana apakah lurus, apakah munjung Nah kalian liat nih Yang pertama ini untuk gulanya Ini kita akan pake 4 sendok Nah untuk takaran sendok aku pake segini Jadi sedikit munjung Satu Dua Tiga Empat Ini keliatannya banyak tapi nanti kan kuenya bakal mengembang Dan kalo misalnya kalian kurang gulanya Selain rasanya kurang manis Nanti juga si teksturnya kurang kokoh Jadi gula memegang peranan penting Terus ini terigu Terigunya aku pake agak munjung Nih segini Lalu ini aku pake 1 sendok makan Nah coklat powder ini juga penting ya Kalo misalnya kalian gak ada coklat powder Mungkin kalian bisa ganti sama Susu bubuk Karena dia akan bikin si tekstur kuahnya jadi lebih kokoh Bukan kayak terigu dimasak Tapi emang beneran kayak gitu Nah ini udah bahan-bahan keringnya Cuman 3 macem aja ini Sekarang kita akan masukkan bahan-bahan basahnya ya Yang pertama tentunya minyak Disini aku memilih minyak dibandingkan Margarin atau butter Karena menurutku Dengan kita menggunakan minyak Nanti hasilnya tuh dia lebih lembut Lebih lembab lagi dalamnya Karena minyak dia bisa Ngetrap moisture lebih baik Kayak kalo kita bikin chiffon cake Itu kan kita biasa Pakenya minyak sayur Bukan pake butter Tapi kalo kita mau bikin sponge cake Atau apa itu boleh juga pake butter Jadi di resep ini kalo kalian mau pake butter Atau margarin Boleh-boleh aja Ini 1 sendoknya segini ya 1 Jadi jangan sampe tumpah-tumpah 2 3 Nah Kalo kalian pake takaran gini Ini beda cerita lagi ya Ini aku pake takarannya yang sendok Sendok begini Terus ini telur Nah ini kita akan aduk dulu Sebelum kita tambahkan Ovomaltine ya Nah ini kita mau si teksturnya tuh Sampai semuanya teraduk Jadi kalo kita tadi campur sama Ovomaltine Mungkin nanti kita akan bingung Itu gumpalan dari Ovomaltine Atau gumpalan dari yang lainnya Dia udah no lumps Atau udah tidak ada gumpalan Seperti ini Gak usah sampe keaduk banget Kayak adunan kue gitu Gak apa-apa Dan sekarang ini saatnya kita tambahkan Ovomaltine Kenapa aku suka pake Ovomaltine Jadi Ovomaltine tuh dia Ini tuh ada seperti selai Mungkin kita lebih tau Ini seperti selai coklat Tuh Tapi dia ada rasa maltnya Dan juga Dia tuh ada tekstur yang ini crunchy banget Dan wangi gitu Jadi bukan sekedar crunchy Ya bagaimana si teksturnya ini wangi nih Kalo kita coba Nah ini kita akan kasih Satu sendok makannya segini Tuh dia jadi kayak ada gumpalan Tapi ini bukan gumpalan dari terigu Nah kalian boleh tambahin ini boleh enggak Ini sesuai selera Ini aku mau tambahin buat di dalem ya Jadi nanti dia ketika kita sendok tuh kayak Ada sausnya atau lumernya gitu Cuman kalo misalnya kalian mau dikasihnya terpisah Juga itu gak masalah Ini kita masukin Karena adunan yang kita bikin Itu kental Jadi si Ovomaltine ini tuh dia bisa Stay di tengah Tuh Dia gak tenggelam Ini kita tinggal tutupin aja sedikit Terus ini siap untuk kita panggang Sebenernya bukan panggang Kita masukin microwave Kalo misalnya gak budi microwave Dipanggang atau dikukus itu Menurutku resepnya dan metodenya akan berbeda ya Untuk menemukan tekstur yang pas Jadi ini aku sarankan untuk microwave aja Nanti kalo misalnya kalian mau yang di oven Atau yang di kukusan Itu kalian tunggu aja resep selanjutnya Ini kita akan masukin ke dalam microwave Aku pake full power di 1000W Dan untuk waktunya ini antara 1-1,5 menit Itu tergantung microwave kalian Dan juga tergantung ukuran mark yang kalian pake Nah kalo misalnya ini masih keliatan sedikit basah Itu jangan khawatir justru ini yang enak Karena nanti cake-nya tuh dia masih moist Nah ini kalian bisa liat tuh liat menarik banget Permukaannya juga bagus ya rata Terus kayak ada bubble-bubblenya Tuh kalo kita pencet juga ini masih moist Nah jadi ini tuh aku tuh suka banget Adonan ini Ada juga beberapa adonan Aku pernah coba pake susu Cuman ini tuh agak kurang enak ya Karena dia tuh lebih kayak mirip terigu Yang tadi di awal aku udah bilang Kayak terigu yang cuman kayak dimasak gitu Sedangkan kalo ini emang teksturnya tuh kayak cake Nah ini sekarang kita akan kasih gula halus Ini gak wajib selesai selera Supaya lebih cantik Dan sekarang kita akan cobain Tuh Tuh Ini ya yang aku bilang tadi Teksturnya ini bukan kayak terigu dimasak doang Tapi dia emang bertekstur crumbly seperti cake Dan ini tuh kalian bisa sajikan juga Kalo misalnya Kalian lagi mau makan Plus ada dessert Tapi mau yang lebih kelas fancy sedikit Kalian bisa bikin juga Saus caramel yang pernah aku share Di video pisang ijo ini Dan juga kalian makan pake es krim Wah itu tuh bakalan enak banget Dan jadi dessertnya dessert kelas mewah Padahal persiapan ini cuman 2 menit pake microwave Oke sekarang kita cobain Jadi kuncinya tuh kalian jangan microwave terlalu lama Karena tuh bisa kalian liat Kalo ini dia pas Jadi dia masih moist dan juga lembut Kalo misalnya kalian terlalu lama bisa jadi bau gosong Kalo enggak jadi terlalu dry Dan juga tadi ini kalo misalnya kalian makan masih lagi panas-panas banget tuh Ovo Maltinnya tuh masih melalah dan itu tuh enak banget Jadi ini juga wangi Wangi Ovo Maltin, wangi coklat, wangi segala macem Terus ini yang bagian luarnya Jadi teksturnya kalo mungkin mirip percampuran cake dan brownies Jadi ini worth it banget untuk kalian coba Thank you for watching Dan jangan lupa juga komen di bawah ini Biasa kalian paling sering bikin cake apa Atau mungkin kalian mau resep cake apa See you in the next video Dan stay tune untuk resep-resep selanjutnya Hai guys Buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Foods Sudah tersedia di seluruh Gramedia dan Toko Buku Gunung Agung Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak Dengan keyword Indonesian Fusion Foods Yuk segera beli jangan sampai kehabisan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax